Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi menyampaikan hasil musyawarah antara pihak PT Kalimantan Kelapa Jaya atau KKJ Nusapati dan para pekerja yang menggelar demo. Dari musyawarah yang berlangsung selama sekitar 2 jam disepakati 6 poin kesepakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian persedisian hubungan industrial. Dari 6 poin kesepakatan tersebut, kedua belah pihak sepakat kelapa putih tidak boleh masuk selama bahan baku kosong. Kemudian mulai 4 Oktober 2021, pihak perusahaan akan memperkejakan pekerja selama 8 hari dalam satu periode penggajian. Dan secara bertahap, akan dinaikan menjadi 12 hari jika operasional perusahaan sudah berjalan normal. Dua, bahwa pihak pertama berkomitmen mulai tanggal 4 Oktober 2021, pihak kedua akan dipekerjakan selama 8 hari kerja dalam satu periode penggajian. Dan secara bertahap, akan dinaikan hari kerja maksimal 12 hari kerja dalam satu periode penggajian apabila operasional perusahaan sudah berjalan normal. Tiga, bahwa apabila karena kondisi perusahaan mengalami kendala dalam beroperasional, baik karena mesin, rusak atau sebab lainnya. Kecuali bahan baku yang tidak dapat dihindari perusahaan sehingga mengakibatkan pekerja tidak dapat dipekerjakan perusahaan, maka pihak pertama bersedia membayarkan upah tunggu dalam sisa hari 8 hari periode penggajian dengan besaran upah tunggu sebesar 50% dari gaji pokok. Kemudian kesepakatan selanjutnya, pihak perusahaan secara bertahap akan menyiapkan fasilitas keselamatan dan kesehatan untuk para pekerja. Dari Kebupatan Mempawah, Zainpon TV memberi tekan.